Kemudian datanglah sirman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah berisayamu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan, apakah yang akan engkau berisayamu kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan dia akan mengwarisi rumahku. Ialah Eliezer, orang dalam sik itu. Lagi, kata Abram, kau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nantinya jadi ahli warisku. Tetapi datanglah sirman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warisku. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta bersirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, Maka sirmannya kepadanya, Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi sirman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari urkas dimu untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, Ya Tuhan Allah, Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya. Ambil lah bagiku seekor lembu betina berumur tiga tahun. Seekor kambing betina berumur tiga tahun. Seekor domba jandan berumur tiga tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong dua. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, Maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Tertidurlah Abram dengan minyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang menerikan. Firman Tuhan kepada Abram. Ketahuilah dengan sesungguhnya. Bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun namanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih lambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, Kedurjanaan orang Amori itu belum menggenap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap. Maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Serta bersirman kepada keturunan-mulah kuburikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Yakni tanah orang Kemi, orang Kenas, orang Katmon, orang Hed, orang Feris, orang Refaim. Orang Amori, orang Kanaan, orang Jugasi dan orang Yebus itu.